Puluhan warga meruduk puskesmas Sarageni Lebak, Banten akibat tidak diizinkan menggunakan ambulans yang mengakibatkan seorang pasien anak tidak tertolong dan meninggal dunia. Sementara itu, mak-mak berebut paket sembako murah hingga mengakibatkan satu orang pingsan. Dan dua informasi ini kami rangkum dalam Indonesia 24 jam. Puluhan warga desa Sarageni, Kecamatan Cimarga, Kabupaten Lebak, Banten ini mendatangi puskesmas Sarageni karena kecewa tidak diizinkan menggunakan mobil ambulans. Awalnya seorang bocah berumur 8 tahun terjatuh dari atas jembatan setinggi 10 meter dan dirujuk Rumah Sakit Ajedarmu Rangkas Bitung. Namun pihak puskesmas tidak mengizinkan keluarga pasien menggunakan mobil ambulans karena kendala standar operasional prosedur yang mengakibatkan korban tidak tertolong dan meninggal dunia. Wanita yang jatuh pingsan dan harus dipakuasi petugas ini akibat terhimpit kerumunan ratusan warga yang telah berburu pakai sembako murah di lapangan Pancasila, Kota Palopos, Loks di Selatan. Warga yang sudah mengantri berjam-jam langsung menyerbu panitia dan membuat aksi saling dorong tak terhindarkan. Tim gabungan dari PMI, Basarnas, Relawan, TNI, Pori, serta BPPD Boyolali, Jawa Tengah berhasil menemukan satu dari dua korban hanyut di desa Karamojo, Kecamatan Kelogo, Boyolali, Jawa Tengah. Sebelumnya, seorang ibu dan anak warga Boyolali, Jawa Tengah hanyut dan hilang terbawa arus lokan saat berteduh. Hingga saat ini, seorang ibu belum ditemukan. Seorang mahasiswi kedokteran sebuah perguruan tinggi di negeri Surabaya ditemukan tewas dalam kondisi kepala tertutup plastik di dalam sebuah mobil yang terpakir di sebuah proyek apartemen di kawasan Tambahkoso, Warusidoarjo, Jawa Timur. Polisi menemukan surat bertulis tangan di sekitar lokasi kejadian yang kini masih diusindiki oleh polisi. Saat ini, jenazah sedang diotopsi di rumah sakit Bayangkara, Surabaya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.